Optik melawai Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Rabu kemarin, KPU Jakarta selesai merekapitulasi suara di tingkat kabupaten kota untuk wilayah Jakarta Barat. Hasil rekapitulasi suara di tingkat kota untuk Jakarta Barat dipastikan rampung dan hasilnya akan diserahkan ke KPU Jakarta pada Rabu malam. Sementara KPU Jakarta akan melakukan rekapitulasi pada tanggal 7 Desember 2024. Kami KPU Provinsi DKI Jakarta berencana akan melakukan rekapitulasi suara di tingkat provinsi tanggal 7 Desember. Insya Allah hari Sabtu besok kita akan mulai melakukan rekapitulasi suara di tingkat provinsi. Sesuai dengan rencana tanggal 7 sampai dengan tanggal 9 Desember. Tim pasangan calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil Suswono, kembali tidak memberikan tanda tangan di formulir hasil rekapitulasi tingkat kecamatan saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Jakarta Utara. Dari 6 kecamatan di Jakarta Utara, semua tidak ditanda tangani oleh tim RK Suswono. Abdul Karim, tim paslon 01 RK Suswono mengaku tidak menanda tangani formulir karena tingkat partisipasi masyarakat yang tidak memilih mencapai 48 persen di Jakarta Utara. Pihaknya meminta agar KPU melakukan PSU atau pemilihan suara ulang di 4 TPS di Jakarta Utara. Jumlahnya itu hampir kurang lebih dari 1 juta 300 ya, 48 persen ya. Angka yang cukup besar bagi kami. Dengan catatan-catatan yang ada dan kami sampaikan, tanpa mengurangi rasa hormat teman-teman KPUD, ya kami tidak menanda tangan ini. Terima kasih.